Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fitra Faisal, Direktur Esekutif Next Policy. Pak Fitra kita lanjutkan kembali Pak, ketika di segmen sebelumnya kita lebih fokus kepada Yuan begitu Pak Fitra. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah, penerapan kebijakan ini akan membantu tidak untuk rupiah, tekanannya bisa diminimalisir Pak Fitra? Tergantung ya, terhadap YuanSolar apa yang kita lakukan terhadap Yuan ini tidak akan terlalu signifikan melepaskan resiko volatilitas rupiah terhadap YuanSolar. Karena biar bagaimanapun YuanSolar akan terlalu signifikan untuk dilupakan gitu ya. Adapun resiko volatilitas yang mungkin kita bisa hindari adalah ketika kita bicara antara rupiah versus Yuan. Nah dalam konteks ini sebenarnya belum terlalu menunjukkan pegangan yang berarti. Karena orang jarang sekali melakukan referensi rupiah terhadap Yuan ya, biar itu rupiah terhadap YuanSolar. Sehingga resiko volatilitas itu tidak bisa hilang dengan sendirinya. Baik, terutama dari sisi ekspor ini Pak Fitra, dari sisi size, tadi juga dari beberapa grafis yang kita sudah sampaikan memang cukup besar begitu. Kemudian di beberapa waktu mendatang kita juga akan menghadapi posisi atau kondisi terfaring off dari Amerika Serikat. Apakah ini akan cukup membantu nantinya Pak Fitra? Sebagai mana yang saya sampaikan tadi, Pak Mas David, US cukup dominan kenapa? Karena memang ya mereka sudah menjadi incumbent dalam konteks penggunaan US dollar. Yang kedua dari post-Breton Moore ini sudah sangat manjal sekali teknologi, sehingga mereka sangat besar sekali dan tidak bisa sedemikian hingga bisa kita lupakan begitu saja. Ini adalah langkah strategis untuk kemudian menuju sistem yang multipolar. Tetapi, kayak lagi, resiko tak perikop masih menjadi resiko besar buat kita, meskipun kita sudah menggunakan Yuan untuk perdagangan antara Indonesia dan China. Baik. Pak Fitra, bagaimana Anda melihat kemungkinan Yuan dapat menjadi mata uang perantara perdagangan di masa depan, Pak? Untuk saat ini, berdasarkan beberapa temuan empiris, beberapa kajian begitu ya, Yuan mungkin akan menjadi signifikan di Asia Tenggara atau Asia. Tetapi dia belum akan dengan signifikan menggantikan peran dari US dollar. Ya, kita akan menghadapi dunia yang lebih multipolar di mana sebelumnya, tapi US dollar masih akan dominan, tidak hanya sampai tahun 2050 ke depan. Tidak akan secara signifikan itu membalikan keadaan, Mas David. Tetapi tentu ini adalah sebuah langkah yang harus kita tempuh di jangka pendek. Kalau tidak sekarang, ya kapan lagi? Pak Fitra, bagaimana perdagangan Indonesia menyesuaikan diri dalam LCS ini, Pak? Saya rasa kita sudah sangat adaptif ya, karena ini sebenarnya sudah kita lakukan secara informal mulai dari tahun 2010-an. Ini sudah ada kira-kurang lebih 10-20% penggunaan Yuan terkait di perdagangan internasional kita. Sehingga ini adalah proses yang saya rasa berjalan cukup alami. Jadi melihat keadaan dan juga kemudian sekarang diimpor secara formal melalui penggunaan LCS, ini adalah suatu hal yang seharusnya tidak perlu kita terlalu khawatirkan. Oke, baik. Pak Fitra, waktu kita cukup terbatas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bahas bisa menjadi referensi, Pak Fitra. Siap selalu, Pak? Sama-sama, Mas David. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Dan kita akan cinta terlebih dahulu. Terima kasih.